Semenjak memiliki anak yang baru memasuki usia 3 bulan, tentunya saat ini pasangan selebritis Donita dan Adi Nugroho sedang merasakan bahagianya menjadi seorang ibu dan ayah. Rasa bahagia dan syukur Donita atas sang buah hati, Ataris Alfarixis Varga Nugroho, dengan lebih pilah-pilih dalam mengambil pekerjaan. Agar tidak terlalu sering meninggalkan anak untuk bekerja dalam waktu yang lama. Dibilang selebriti tinggal, enggak sih ya. Ya, gantianlah kasarnya gitu, tapi memang ada beberapa kali sih mau enggak mau karena kita berdua pas lagi ada kerjaan. Tinggalnya enggak pernah yang lama sih ya, paling cuma sekitar 4 jam ya. Kalau ibunya, kalau bapaknya paling kalau ada kerjaan ini yang mesti keluar kota atau ini ya mau enggak mau. Kalau aku kan, ya maksudnya kalau nyusu kan sama aku gitu kan, enggak bisa nyari orang lain kan gitu. Jadi ya aku yang harus gimana caranya, aku atur waktu. Tapi kalau bapaknya kan harus bekerja kan. Donita dan Adi lebih mempercayai untuk menitipkan anaknya pada orang tua mereka berdua ketika mereka meninggalkan anak saat bekerja. Ada mertua ya? Ada mama, terus gitu ada yang bantuin juga ya di rumah gitu. Sebenarnya pengennya di bawah, cuman kan udaranya lagi enggak bagus, lagi musim sakit. Dia takutnya malah nanti kena angin segala macam, mendingan diam di rumah ya. Donita bercerita mengenai perkembangan sang anak yang saat ini memang sedang lucu-lucunya. Juga selalu membuat mereka kangen pada sang anak. Sehingga mereka ingin selalu cepat-cepat pulang ke rumah setelah mereka selesai bekerja. Perkembangannya lucu sih ya, lucu. Dia tuh alhamdulillah bikin kangen lah gitu. Dia bisa ngomong sendiri, pakai tak aja ngobrol dia komunikasi juga bagus gitu kan. Walaupun Donita mulai aktif kembali di dunia entertainment, Donita tetap memberikan asih pada sang anak. Sehingga Donita selalu memikirkan untuk menyediakan asih untuk sang anak menyusu. Alhamdulillah masih asih. Jadi kalau mau pergi kemana-mana, pertama yang aku pikirin tuh nyusunya dia gimana, terus dia gitu waktu buat pumpingnya, karena gimana pun juga kan tetap harus pumping kan gitu. Itu sih yang aku pikirin kalau pergi. Seperti kemarin saat ditemui oleh tim entertainment news, Donita dan Adi Nugroho terlihat sedikit cemas karena baru saja ditelepon keadaan anaknya sedang tidak enak badan. Nah, good people, kita doakan saja ya. Semoga anaknya Donita dan Adi sehat selalu.